Saya nggak bisa balik lagi ke rumah, Om. Tiara. Mutiara! Mutiara! Mutiara, tunggu. Tiara! Mutiara! Tidak! Bapak selalu ngubilain Deandra. Karin, sayang, kenalin. Itu namanya Deandra. Nah, karena sebentar lagi papa dan tante Meta akan segera menikah, jadi kalian berdua akan jadi saudara. Ayo, sekarang kalian saling, terus saling kenalan. Ayo, sayang. Halo, aku Karin. Halo, aku Diandra. Pa, aku senang karena dapat saudara baru. Kalau Diandra tinggal sama kita, Karin boleh tidur sama Diandra, kan, pa? Boleh banget dong, sayang. Yee... Aku punya banyak mainan nih, loh. Nanti kita main, yuk. Ayo. Yee... Yee... sama anak cewek. Aku bilangin pak guru, ya kamu sana pergi. Pergi, pergi, pergi. Kamu gak apa-apa. Jangan nangis lagi ya. Makasih ya udah norongin aku. Iya, sama-sama kita kan saudara harus saling jaga dong. Are you ready to go to the mall with me? Ya... Ayo dong. Diandra, aku akan janji. Hari ini akan jadi hari spesial buat kamu. Diandra, ini tuh. Hari ini jadikan ke toko buku. Ih, sumpah. Buku yang kemarin kita baca, hari ini lanjutannya rilis. Hah? Seriusan? Iya, dan tau gak katanya, penulisnya hari ini juga datang ke toko bukunya. Dan 20 pembeli pertama, itu bakalan dapet tanda tangan penulisnya. Gua pengen banget sumpah. Sekarang, sekarang. Iya kan? Gerti kan? Karin, sorry ya. Gua gak bisa ke mall sekarang, soalnya gua pengen banget ke toko buku secepatnya. Biar gua bisa dapet yang signed edition. Gapapa kan, kita reschedule besok. Tandra, tapi kan kita ada janjian untuk hari ini. It's your birthday. Iya, tapi aku sama Mutiara waktu dari dulu, udah nungguin banget. Gakapa ya? Yaudah. Bye, sister. Sampai ya gua gak sabar banget, tuh pengen baca kemu kayak nungguin juga. Gua nungguin banget aja kasih. Kita rebur-buru. Gua udah janji, ngerahin uang tahun lu bareng gua. Bahkan gua udah beliin lokado spesial dari sebuah yang lalu. Tapi lu malah pilih jalan bareng Ketiar hari ini. Sejak Dendra tinggal sama Mutiara, dia jadi lupa sama aku. Padahal ku ingat perjanjian aku sama Dendra. Kita akan menjadi teman terbaik selama-teman. Kita akan menjadi teman terbaik selama-teman. Gua benci sama Mutiara. Gua benci sama Mutiara. Gua ambil Dendra dari gua. Scott, Udah gak percaya lagi sama aku. Dia lupa sekali sama Dendra. Jelas-jelas.. Aku anak kandungnya.. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pencapaian itu gak ada artinya, Bu. Semua itu sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Mulu, baik-baik aja kan? Kok lo tau gue di sini? Diandra nelfon gue. Dia udah ceritain soal kejadian di rumah. Terus dia nelfon, minta gue untuk cariin lo. Maaf ya, gue jadi nge-repotin lo. Bu Tiara gini, gue sempet nelfon temen gue. Jadi ada kosan temen gue yang sementarin lagi gak kepake. Jadi lo bisa istirahat di sana. Tapi itu pun kalo lo mau. Gimana? Gimana? Oke, kita langsung ke sana ya. Ayo. Nenek banget. Gimana? 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 Tidak ada lu ngerepotin gue. Gue gak pernah repot kok. Kita kan sahabat udah lama mutiara. Nih, kuncinya. Ayah. Oh ya sekalian. Gue mau pesenin lu makan. Lupa? Eh, gak usah kan tadi gue udah bilang gue gak lapar. Iya. Lu emang gak lapar. Tapi kan harus makan teratur. Apalagi tak ada bis hujan-hujanan. Tersakit lu. Nih, lu inget ya, banyak orang yang perhatian sama lu, termasuk gue. Pokoknya udah, gue pesenin makanan, gak ada penolakan, oke? Oke, eh, kayaknya gue mau cari kerja deh, gue gak mau ketergantungan terus sama orang. Pekerjaan ya, oke, itu juga nanti gue bantu ya, coba cariin lowongan buat lu. Tapi mau sementara waktu sebelum lu ada pekerjaan, kalau butuh apapun, bilang gue. Ya. Makasih ya. Oke, istirahat. Nih, gue taruh disini aja ya kopernya. Oh iya, makasih. Oke. Bye. Bye-bye. Maafin aku, Ambar. Aku baru datang temuin kamu. Dan aku juga minta maaf sama kamu. Tentang semua kesalahan aku dulu. Aku melakukan itu semua karena satu alasan. Anak ini gak akan cari ayahnya. Karena saya akan bilang sama anak ini, kalau ayahnya sudah meninggal. Sekarang pergi dari sini. Pergi. Aku juga minta maaf sama kamu. Bahkan saat kamu pergi, aku gak bisa menjaga anak kita. Karena kita mutihara. Tapi kamu tenang aja. Aku akan cari dia sampai ketemu. Aku akan bahagiakan dia. Aku akan merawat dia. Aku akan kuliahkan dia. Sampai sarjana. Dan menjadi orang yang sukses. Aku janji sama kamu. Kamu yang tenang, ya, Ambar. Om Rizal. Cara kamu kemana aja. Om udah cari kamu kemana-mana. Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Sampai om berpikir. Kamu pasti ke makam ibu kamu. Makanya om kesini. Sekalian. Om juga mau minta maaf sama dia. Kenapa om minta maaf sama ibu? Karena om merasa bersalah. Om gak bisa menjaga kamu dengan baik. Kamu kabur dari rumah om. Om sebenernya siapa? Kenapa kamu nanya gitu? Ya aku bingung aja gitu om. Aku gak pernah kenal om. Dan kita gak pernah ketemu juga sebelumnya. Dan aku juga bingung. Kenapa om selama ini baik banget sama aku? Kan kamu dapatkan bilang sama kamu Tiara. Ini semua karena ayah kamu. Karena kebaikan dia. Bukannya kebaikan itu harus bahas dengan kebaikan. Iya kan? Eh... Sekarang kan kamu udah disini. Kita udah ketemu. Kamu balik ke rumah om ya. Supaya ibu kamu juga tenang. Ada yang ngejagain kamu. Ayo, ayo kita pulang ya. Maaf om. Saya gak bisa balik lagi ke rumah om. Tiara. Mutiara! Mutiara! Mutiara tunggu. Tiara! Mutiara! Yang iniSub ini sudah sangat baik. Actri itu Kayak kalau dia tidak tiba-tiba dua orang lain saja. Yuk adaTerfull 2020. Kaarina 23. Yakah! Terima kasih.